Dorong-mendorong pintu pagar kantor Gubernur Kaltim terjadi saat ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Kaltim di Samarinda, Selasa Siang. Mahasiswa yang menamakan diri aliansi masyarakat Kaltim Membara itu mengajukan dua tuntutan, yakni menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Pedemo menolak kebijakan tersebut karena dianggap tidak pantas dilakukan di saat ekonomi warga belum pulih pasca COVID-19. Pedemo juga meminta agar pemerintah mengevaluasi kinerja BPH Bigas Kaltim. Menurut kami itu adalah kebijaksanaan yang sangat tidak bijak. Di tengah situasi kita baru merangkak, naik dalam keadaan ekonomi yang membaik dan menuju kepulihan pasca pandemi, langsung diterpa lagi dengan kenaikan harga subsidi BBM. Yang mana ini bakal diikuti dengan inflasi umum, harga bahan pokok bakalan naik, harga berbagai macam hal, harga pangan dan lain sebagainya juga bakalan naik. Maka kami dari aliansi masyarakat Kaltim Membara membawakan beberapa poin tuntutan. Di antaranya yang pertama, dengan tegas menolak kenaikan harga BBM. Yang kedua, kami dengan tegas meminta dan mengevaluasi kinerja BPH Bigas Kalimantan Timur dalam melakukan pengawasan khususnya dalam BBM bersubsidi. Selanjutnya, kami juga meminta pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjamin kestabilan harga bahan pokok dan bahan pangan di tengah naiknya situasi BBM subsidi. Untuk menenangkan situasi, Kapol Resta Samarinda terus-menerus memberikan imbauan. BBM diminta agar tidak merusak fasilitas umum. BBM juga diminta muas padai provokasi dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Jangan mau terprovokasi dan jangan sampai melakukan pemerusakan-pemerusakan. Apa yang hendak adik-adik sampaikan, silakan disampaikan dengan baik. Aspirasinya akan kita tampung dan kita komunikasikan dengan pihak pemerintah. Jadi, saya harapkan tidak melakukan pemerusakan atau kegiatan-kegiatan yang nantinya dapat merugikan adik-adik sendiri. Demonstrasi mahasiswa ini masih berlangsung hingga jelang sore. Para mahasiswa terus menuntut pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.